Halo teman-teman pecinta tur, kembali lagi Tarigan Catur Channel Kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas ya Pertandingan babak perempat final dari turnamen Midwater Champions Chase Tour Chaseable Semester 2022 Pertandingan babak penentuan yaitu round ketiga Antara Grandmaster Magnus Carlsen menghadapi Grandmaster David Anton Guijaro asal Spanyol Bagaimana kira-kira jalannya permainan? Langsung saja kita simak ya Disini Grandmaster Magnus Carlsen yang menggunakan catur bawah putih memulai permainan dengan peon F4 Membuat permainan masuk ke dalam pembukaan bird opening Dan dijawab Grandmaster David Anton Guijaro dengan peon G6 Peon E4 dan peon D5 Peon D3 dan vinceto gajah oleh hitam Kuda F3 Disini rekomendasi dari analisa komputer adalah peon hitam pukul peon putih Tapi hitam tidak mau, hitam lebih memilih langkah peon C5 Gajah E2 dan kuda C6 Rokada pendek oleh putih Dan peon E6 Peon C3 dan kuda E7 Lalu gajah E3 Ancam peon hitam Dan untuk melindungi peon hitam tersebut Maka hitam memilih langkah peon B6 Menteri C2 dan gajah A6 Peon A4 dan benteng C8 Benteng D1 dan rokada pendek oleh hitam Kuda A3 dan kuda D4 Ini adalah langkah kejutan dari Grandmaster David Anton Guijaro Ceritanya adalah mengorbankan kuda hitamnya di petak D4 Tapi jika putih memakannya dengan peon Maka ada kompensasi yang diharapkan oleh Grandmaster David Anton Guijaro Misalkan peon pukul kuda Maka peon pukul peon Disini benteng hitam berhadapan langsung dengan menteri putih Sehingga menteri putih harus berpindah Misalkan berpindah kesini Maka peon pukul gajah dan menteri pukul peon Sebenarnya ini adalah hanyalah pertukaran biasa Tapi disini Grandmaster Magnus Carlsen tidak mau ya Memberikan chance bagi Grandmaster David Anton Guijaro untuk menyerang Maka dari itu yang dilakukan oleh Grandmaster Magnus Carlsen Adalah dengan gajah pukul kuda Setelah peon pukul gajah Maka bukan peon pukul peon Karena memang tidak bisa Tapi yang dipilih adalah dengan peon menuju petak C4 Maka disini peon hitam yang ada di petak D4 Menjadi cenderung pasif Itulah keinginan dari Grandmaster Magnus Carlsen Menteri C7 Dan menteri D2 Peon pukul peon di E4 Peon pukul peon di E4 Dan benteng D8 Gajah D3 Dan peon E5 Kuda B5 Ancam menteri hitam Dan menteri B8 Kuda pukul peon di petak E5 Gajah pukul kuda Peon pukul gajah Dan kuda C6 Kuda D6 Mengancam benteng hitam Dan benteng C7 Menteri G5 Dan sayangnya Disini hitam melakukan langkah blunder Dengan benteng ke petak D7 Yang membuat secara posisi Grandmaster Magnus Carlsen Unggul plus 1,7 Cukup besar ya Jika keunggulan itu dimiliki oleh Seorang juara dunia Maka pasti juara dunia akan mampu Mengelola langkahnya dengan benar Untuk mendapatkan kemenangan Pion B4 Dan kuda Pukul peon di petak E5 Ini adalah Pertukaran buah Yang menginginkan Satu peon dari Putih Dan diharapkan Mendapatkan kudanya Seperti ini misalkan Menteri pukul kuda Dan benteng Pukul kuda Pion ancam benteng Dan peon pukul peon Di petak C5 Pion pukul peon di petak C5 Tetap ancam benteng Dan benteng pindah ke petak C6 Benteng hitam tidak bisa bergerak Dari baris ke 6 Karena kalau bergerak Maka gajah pukul gajah Itulah yang tidak diinginkan Oleh David Anton Guijaro Maka dari itu Benteng C6 Dan menteri pukul menteri Di petak P8 Benteng pukul menteri Gajah pukul gajah Benteng pukul gajah Benteng pukul peon Dan benteng C6 Ancam pion bebas putih Di petak C5 Benteng C1 Dan benteng C8 Benteng D5 Dan raja F8 Raja F2 Raja E7 Pion G4 Dan pion H6 Pion H4 Dan benteng B8 Pion G5 Pion pukul pion Di petak G5 Pion pukul pion Di petak G5 Dan raja E6 Raja E3 Dan benteng skak Di petak B3 Ini adalah langkah blunder Dari hitam Yang membuat secara posisi Grandmaster Magnus Carlsen Unggul plus 4,2 Semakin besar Di permainan babak akhir ini Yang membuat Grandmaster Magnus Carlsen Hampir pasti menang ya Raja D4 Dan benteng skak Benteng menutup Dan benteng B1 Benteng skak Raja D7 Dan raja maju terus Ke petak D5 Benteng skak Dan benteng menutup Benteng pukul benteng skak Raja pukul benteng Dan benteng A6 Pion A5 Dan raja D8 Raja D5 Dan benteng pukul pion Di petak A5 Raja D6 Dan benteng B5 Benteng E7 Dan disini hitam Mendapatkan kesempatan Untuk memukul pion putih Dengan benteng pukul pion Karena kalau putih melakukan Raja pukul benteng Maka Raja pukul benteng Dan jelas hitam jadi lebih solid Dan hitam bisa menang Oleh karena itu Disini setelah benteng pukul pion Yang dilakukan oleh putih adalah Dengan benteng pukul pion Di petak A7 Benteng C8 Dan benteng pukul pion Di petak F7 Jadi posisinya adalah Posisi yang sangat menang Dari Grandmaster Magnus Carlsen Dengan tetap mempertahankan Bentengnya Raja E8 Dan benteng F6 Benteng A8 Disini putih tidak bisa terburu-buru Dengan benteng pukul pion Karena kalau ini dilakukan Maka putih hampir pasti kalah Oleh karena itu Disini yang dilakukan oleh putih Adalah dengan Raja E5 Benteng Skak Dan raja F4 Benteng B5 Dan benteng pukul pion Di petak G6 Raja F7 Dan setelah benteng A6 Tepat di posisi seperti ini Grandmaster David Anton Guijaro Memutuskan untuk menyerah Karena kalau dilanjutkan Sulit bagi hitam Karena putih masih memiliki Keunggulan 2 pion Oleh karena itu Grandmaster David Anton Guijaro Memutuskan untuk menyerah Oke Menurut admin tergan catur Video kali ini cukup Nantikan video-video selanjutnya Tetap di tarikan Catur channel 5